Kembali lagi bersama saya di video kali ini Dimana di video ini saya ingin membahas mengenai 7 hal yang tidak disukai oleh Sang Ratu Adil Dimana saya sudah membaca dan menyimak bahkan mengamati dan memahami Banyak artikel mengenai Ratu Adil dan membaca banyak bacaan mengenai Ratu Adil Dan saya bisa menyimpulkan ada 7 hal yang tidak disukai Sang Ratu Adil Dan ketujuh hal itu sudah saya rangkum Saya sudah merangkum ketujuh hal yang tidak disukai oleh Sang Ratu Adil Apa saja ketujuh hal yang tidak disukai Ratu Adil itu Yang pertama Ratu Adil tidak suka dengan politik Kenapa Ratu Adil tidak suka dengan politik? Perlu diketahui Politik adalah suatu lembaga yang biasanya digunakan untuk pemilihan umum Apalagi setiap pemilihan presiden atau pergantian presiden Pasti lembaga politiklah yang dipergunakan Hampir semua presiden-presiden yang ada di Nusantara ini Semuanya diangkat dari partai politik Kenapa Ratu Adil tidak suka dengan partai politik? Karena partai politik akan membuka peluang Bagi mereka, bagi orang-orang untuk melakukan banyak kejahatan Lalu yang kedua Sang Ratu Adil tidak suka berkelahi Ratu Adil ini adalah sosok yang lebih suka cinta damai Mencintai kedamaian dan persahabatan Serta pertemanan Karena apa dengan kita berkelahi Dengan melakukan suatu perkelahian Itu akan menimbulkan rasa kebencian dan rasa dendam Di dalam hati seseorang Yang ketiga Sang Ratu Adil tidak suka sembarangan menggunakan darah Kenapa Ratu Adil tidak suka sembarangan menggunakan darah Perlu diketahui Darah merupakan simbol suatu kehidupan Dan hampir semuanya makhluk-makhluk yang hidup Mereka semua pasti memiliki darah Dan darah ini merupakan sesuatu yang sebenarnya itu sakral Dan darah juga menyimpan sesuatu yang sensitif Dan biasanya banyak ilmu-ilmu pun yang menggunakan darah Maka dari itu Ratu Adil tidak suka sembarangan menggunakan darah Lalu kita bahas lagi yang keempat Ratu Adil tidak suka untuk semena-mena Karena apa Perbuatan semena-mena Adalah perbuatan yang Bisa menimbulkan suatu kekecewaan Bisa menimbulkan suatu kesengsaraan Bagi orang lain Di dalam hati Di dalam batin Maka dari itu Sang Ratu Adil Adalah sosok yang tidak suka semena-mena Yang kelima Ratu Adil Tidak suka Terlalu pencitraan Ratu Adil tidak suka pencitraan Kalau orang-orang banyak yang bilang Golek rai Cari muka Itu adalah pencitraan Karena apa Banyak sekali orang-orang Di zaman sekarang ini Yang cari muka Golek rai Melakukan pencitraan Supaya dia kelihatan sangat baik Sangat luar biasa Dan sangat terpuji Tapi kenyataannya Belum tentu seperti itu Jadi Pencitraan adalah Suatu metode Kepemalsuan diri Di mana seseorang Akan berbuat Seakan-akan dia sangat baik Seakan-akan dia sangat terpuji Seakan-akan dia sangat Luar biasa Tapi kenyataannya Itu bukan sifat asli dia Sifat asli dia Akan muncul Bila mana dia Tidak melakukan pencitraan Dan ratu adil Tidak suka Melakukan pencitraan Ratu adil Lebih suka Apa adanya Lalu yang keenam Ratu adil Juga tidak suka Keegoisan Karena apa Keegoisan Dapat Memicu Kesengsaraan Kesengsaraan Dan penderitaan Bagi orang lain Karena Jaman-jaman sekarang Banyak orang yang egois Sehingga banyak orang pula Yang sengsara Yang menderita Dampak dari Keegoisan Orang lain Lalu yang ketujuh Ratu adil Tidak suka Berbuat Boros Karena apa Perbuatan Boros Akan memicu Suatu Kesombongan Masuk Kedalam diri Seseorang Dan Ratu adil Sangat tidak Suka Dengan Kesombongan Karena Ratu adil Tahu Hidup ini Itu apa adanya Tidak perlu Disombongkan Apa yang bisa Disombongkan Karena Semuanya Bukan milik dia Tapi semuanya Milik Tuhan Semua Fasilitas Yang dimiliki Sekarang Semua Fasilitas Yang kalian Miliki Sekarang Itu bukan Milik kalian Kalian hanya Memilikinya Sementara Waktu Saat Kalian nanti Mati Pergi Fasilitas Itu Hilang Dari kalian Karena Fasilitas Kekayaan Kehormatan Jabatan Itu Semuanya Tidak akan Berarti Nantinya Yang Berarti Adalah Hati Nurani Dan Jiwa Yang Bersih Itu Sekian Informasi Dari Saya Mengenai Tujuh Hal Yang Tidak Disukai Ratu Adil Yang Sudah Saya Rangkum Di dalam Rangkuman Yang Sudah Signifikan Bisa Saya Terangkan Terima Kasih Bagi Kamu Yang Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Kamu Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Dari Channel Ini Dan Jangan Lupa Berikan Pendapat Kamu Komentar Kamu Di Kolom Komentar Sebanyak Banyak Ante Dan Jangan Tama